Jangan pernah pasang RCBO atau ELCB teman-teman Jika di rumah kalian itu masih kayak gini Percuma teman-teman memasang RCBO atau ELCB Kalau rumah teman-teman itu masih seperti ini Contohnya, instalasi kabelnya masih acak-acakan Seperti sambungannya jelek atau banyak kabel yang terkelupas Jika kondisi di rumah teman-teman itu seperti ini Percuma pasang RCBO ataupun ELCB Karena apa? Nanti akan jelek terus atau trip terus untuk RCBO-nya atau ELCB-nya Maka jika ingin pasang RCBO atau ELCB di rumah teman-teman Pastikan sambungannya itu bagus Cek dulu instalasinya apakah banyak kabel yang terkelupas Jika ada, perbaiki dulu Maka nanti baru bisa dipasang RCBO Nah, percuma juga jika teman-teman pasang RCBO di rumahnya Jika netral dan groundnya digabung Setelah KWH meter Ini kasus banyak sekali Kenapa RCBO-nya kok sering trip ELCB-nya sering trip Tapi setelah dicek Gak ada apa-apa katanya Padahal setelah ditelusuri Ternyata netral dan groundnya digabung Setelah KWH meter Seperti contoh instalasi disini Disini keluaran dari KWH 3 kabel Yaitu fasa netral ground Yang masuk ke arah RCBO Tetapi setelah keluaran RCBO yang netralnya ini Digabungkan dengan ground disini Yang satunya ke tanah Yang satunya ke instalasi rumah Nah, yang ke tanah ini dan ke instalasi rumah ini Digabungkan antara netral dan groundnya Kalau KWH prabayar setidaknya pasti akan ada error biasanya Tapi kalau pas kabayar ini Yang bingung ini tidak ada indikasinya Jadi ketika kita mulai memasang RCBO atau ELCB Ketika dipasang, di on-in, ceklek lagi Di on-in, ceklek lagi Pasti kayak gitu Karena apa? Karena netral dan groundnya digabung Solusinya ya pastikan netral dan ground jangan digabung Ketika ingin memasang RCBO Lepas aja gak apa-apa Itu kan sudah SOP-nya sekarang Yaitu prabayar itu 3 kabel pasang netral ground ke instalasi rumah Tanpa menggabungkan netral dan groundnya Setelah KWH meter atau di MCB group Dilepas aja baru pasang RCBO Nah selanjutnya percuma teman-teman Memasang RCBO atau ELCB Jika salah pasang input-outputnya Contohnya seperti ini Inputan RCBO itu harus di atas Tetapi dicontoh disini Memasangnya dari bawah Untuk fasa netralnya Saya udah coba pemasangan fasa netral di bawah Ketika diuji ke ground Dia tidak trip teman-teman Gak tau kenapa Mungkin settingan di dalam RCBO-nya ini Sudah kayak gitu Jadi inputannya harus dari atas Kalau kayak gini salah Tapi disini saya sudah uji coba Tidak trip teman-teman Untuk yang inputan dari bawah ini Pastikan dari atas Dan kayak gini belum benar Yang benar itu seperti ini Nah lihat Yang benar itu seperti ini Dari fasa netral keluaran KWH meter Dimasukkan dari atas inputnya Lalu keluaran outputnya Masuk ke netral instalasi rumah Dan ke MCB Lalu ke fasa instalasi rumah Dan groundnya tetap tidak digabung Seperti ini Ground dari KWH meter langsung ke tanah Lalu groundnya Dialirkan ke instalasi rumah Jadi intinya Teman-teman akan percuma Memasang RCBO ataupun LCB jika kondisinya Seperti di video ini Kalaupun mau pasang Hindari hal-hal seperti ini Oke Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya Selanjutnya Terima kasih telah menonton!